Sejumlah warga yang tergabung dalam 4PETA NKRI ini datang ke kantor BPNDIY untuk kedua kalinya. Mereka datang beramai-ramai untuk menggelar aksi damai dengan sejumlah tuntutan, sekaligus meminta kejelasan atas pengurusan proses perpanjangan sertifikat hak guna bangunan. Mereka mengklaim sertifikat HGB berada di tanah negara bukan tanah keraton Yogyakarta, sehingga kemenangan proses perpanjangan SHGB berada di kanwil BPNDIY. 4PETA juga mempertanyakan proses pengurusan sertifikat HGB terkesan berbelit-belit. Warga yang tergabung dalam forum peduli tanah DIY 4PETA ini ditemui staf pegawai BPNDIY karena di saat bersamaan pimpinan BPN tidak berada di tempat. Staf pegawai berjanji akan menyampaikan apa yang menjadi tuntutan warga, termasuk memberikan informasi ketika pimpinan berada di tempat. Dan diharapkan 4PETA ketika datang ke kantor BPN tidak membawa banyak masa karena situasi masih dalam pandemi COVID-19. Sebetulnya ada persoalan mendasar apa sih Pak, sehingga kemudian sulit dibawa saja itu. Saya nggak tahu, nanti nggak salah ngomong lagi. Nanti kita sambungkan pimpinan BPN, bagaikan pimpinan, 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 pimpinan. Teman-teman pesanan nggak lama, nyerahkan sertifikat, tibul surat semacam ini. Isinya apa Pak, Pak? Isi surat ini minta supaya teman-teman itu, dia pertama-tama intinya dia mengutip adanya UUK, Undang-Undang Keistimewaan, Pasal 4A dan Pasal 33. Dia kutip, terus dia bilang, oh silahkan minta izin kepada ditunjuk panifikasi semuanya. Nah, teman-teman jadi bingung. Yang lebih kaget dikatakan tanahnya tanah kasut tanah. Kaget sekali. Terus takut lurusan perpanjangan, karena kalau diperlukan jadi hilang tanahnya ini. Nah didiakan, tapi lama-lama kan tambah banyak teman-teman itu.